Selamat siang, selamat datang kembali di Easy Indonesia bersama dengan saya Lukman di kawasan Kebun Binatang Surabaya. Kali ini kita akan mewawancarai masyarakat di Kebun Binatang Surabaya ini seputar Kebun Binatang. Yuk! Oke, binatang favoritnya apa? Kalau boleh disebutin tiga binatang favorit masing-masing? Cebra, atau Cerapa, atau Buaya lah. Dulu Gajah, sekarang ular, ya sekarang ularnya nggak ada, dia masih di museum, belum dikeluarkan gitu. Kucing, burung, kelinci, semamarmut. Kucing, burung, kelinci. Gajah. Gajah, terus apa lagi? Arimau. Arimau, ada lagi? Adik, suka apa? Suka apa? Monyet. Iya. Itu loh, ditanya masnya, monyet. Mungkin masih malu ya. Gajah. Gajah. Gajah, iya. Oke. Kenapa, nama? Mungkin selain Kebun Binatang Surabaya, ada nggak tempat lain yang disukai sama keluarga untuk tempat berjibur? Di mana? Di Surabaya? Iya, di Surabaya. Di Surabaya, iya paling, eh paling keselekta sih. Apa, ke THR? Ke THR. Iya. Terus, ada rencana apa ini kok pakai biru-biru semua ini? Nggak apa-apa sih. Warna kesukaan apa gimana? Karena suka biru. Favorit, ya apa ya. Semua hewan ya, suka. Sedang apa nih di Kebun Binatang ini? Ya, liburan. Liburan keluarga di sini. Dari mana asalnya? Dari Kediri. Kediri. Di sini? Senang sama binatang. Karena di sini kan banyak anak-anak kecil. Jadinya bisa memperkenalkan hewan-hewan kayak gitu. Satwa-satwa. Kira-kira ada hewan favorit enggak dari mbak dan bapak? Apa ya? Harimau mungkin? Kenapa kok suka harimau? Kalau harimau... Kan jarang ya soalnya ya. Kan jarang. Di Kediri ada juga enggak kebun binatang kayak disuruh. Ada tapi kecil. Iya. Mungkin cuma burung-burung atau apa kayak gitu. Enggak ada harimau, enggak ada gajah kayak gitu. Selamat siang. Siang. Dengan siapa nih? Dengan Reni. Luki. Mbak Reni dan Mbak Luki di sini sudah ngapain? Jualan ciki ini. Sama balon ya? Iya. Sudah berapa lama di kebun binatang? Sudah lama, lima tahunan. Saya hampir satu tahun. Kesan dan pesannya di kebun binatang Surabaya ini apa? Kesannya ya itu. Apa? Ya kadang... Seperti yang sedang Anda lihat, di belakang saya terdapat seekor harimau Sumatera. Harimau yang sangat terkenal, namun keberadaannya sudah langka di Indonesia. Oke, kita tanya sebentar ya. Halo. Jadi sekarang hewan favoritnya komodo, atau reptil-reptil ya. Karena kita kan manusia, komunitasnya reptil gitu ya. Apa sih yang memotivasi Mas untuk membawa ketertarikan Mas terhadap reptil gitu? Apa yang membedakan dari hewan lain gitu misalnya? Mungkin kalau reptil ya, banyak orang yang nggak suka sama reptil ya. Kalau dibilang ya, mungkin menakutkan gitu ya kan. Apalagi kalau reptil itu seperti kayak ular, atau kadal. Pasti banyak orang yang nggak suka. Tapi dari situnya, uniknya itu di situ ya kan. Jadi kita pegang binatangnya, akhirnya orangnya... Gimana Mas, tanya-tanya-tanya-tanya, akhirnya tertarik juga akhirnya ya kan. Itu yang bikin daya tariknya orang itu buat mengenal sosok reptil itu ya, oh seperti ini gitu. Sama di sini ya, suasananya ya itu, ya kadang rame, ya kadang sepi. Cuman ya binatangnya masih ada. Ya sedikit nggak kayak biasanya. Banyak punai juga, banyak yang dijual juga. Kira-kira binatang favoritnya mbak sendiri apa? Beruang. Beruang? Ada tadi di sini? Ada itu sih, beruang madu. Beruang madu sama kaja. 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 Masih banyak ya kalau kaja di sini? Oh masih banyak. Yang nggak ada itu kayak... Kalau singa kan sedikit sudah sedikit di sini. Buaya juga sedikit sudah. Where are you from? From Japan. Me too, yes. And you both are from Tokyo. How long have you been in Indonesia? Especially in Surabaya. Yes, I don't know. Or how long? One week. One week, yes. And you too? Yes, no. But me, I at around nine months. And where have you been around Indonesia? Is it the first city that you visited? I don't know. Kira-kira selain mungkin kalau lagi waktu liburan nih, mbak suka melakukan menghabiskan waktunya di mana? Tiap minggu ya kebun binatang, kalau libekerja ya ke sini. Kalau wisata di tempat sekolah ya itu di Pacet, di Malang gitu. Kalau tiap minggu, kalau kerja ya di sini. Oh, aslinya di sini? Saya dulu rumahnya di sini, di dalam sini. Di kebun binatang? Iya. Oh, di mana, mbak? Maksudnya ada tempat sendiri untuk pekerja gitu? Tidak ya, dulu rumahnya kan campur sama binatang gini, cuma terus kita dipindah ke Kebraun itu. Pindah semua penurusnya dipindah di rumah dinas. Itu aslinya di Kebraun, kayak rumah dinas gitu, tempatnya yang dulu pernah kerja di KBS. Jadi lebih baik ya sekarang ya? Iya. Mungkin ada tempat alternatif lain untuk menghabiskan waktu liburan selain di kebun binatang Surabaya? Iya, mungkin di sini, kalau nggak di sini ya, di Kenjeran, sana. Bapak? Iya, sama. Sama ya? Satu hati gitu ya. Do you know any food's name? Any Indonesian food's name? Oh, like Mi Golan. Mi Golan, like. Oh, Nasi Golan. Nasi Golan. Nasi Golan. Oke, so that's it. Thank you very much. And I hope you enjoy your visit in Indonesia.